Sebuah salon kecantikan di Dusun Umbul Rejo, Desa Bagorejo, Serono, Banyuwangi di Lahab Sijago Merah. Kebakaran terjadi diduga gegara kelalaian salah satu pegawai. Akibat peristiwa ini, pemilik salon harus menjalani perawatan karena mengalami luka bakar. Sebuah insiden kebakaran menghanguskan salon kecantikan yang berada di Dusun Umbul Rejo, Desa Bagorejo, Kecamatan Serono, Banyuwangi. Insiden terjadi pada Minggu 2 Juni 2024, sekitar jam 2 siang. Bangunan yang terbakar itu adalah milik Ita Saryana, 35 tahun yang merupakan warga setempat. Sebelum petugas damker datang, pemilik salon dibantu warga sekitar berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun upaya itu tak membuahkan hasil karena api dengan cepat membakar material bangunan termasuk peralatan salon yang notabene mudah terbakar. Selanjutnya, kejadian ini pun disampaikan ke kepala desa setempat dan dilaporkan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Banyuwangi. Begitu mendapat laporan, petugas pemadam kebakaran dari sektor Serono dan Genteng langsung bergerak cepat menuju lokasi. Dengan dibantu warga dan aparat NI serta Polri, mereka langsung beraksi dan berhasil memadamkan api sekitar 2 jam kemudian. Untuk sementara, penyebab terjadinya kebakaran diduga karena kelalaian salah satu pegawai di salon tersebut. Saat itu, salah satu pegawai berniat membakar sarang semut yang ada di dalam ruangan salon. Tapi saat api dinyalakan, ternyata ada tumpahan bensin yang langsung menyambar api itu. Dalam kejadian ini, pemilik salon harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan karena mengalami luka bakar pada kedua kakinya. Sementara kerugian yang dialami korban ditaksir mencapai 250 juta rupiah. Dari Banyu, Jawa Timur, Eko Purwanto, National TV melaporkan.